Nah, kopi. Sidang kasus prostitusi online yang digelar di pengadilan negeri Padang memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Sejatinya, sidang yang dilaksanakan pada selasa siang akan mendengarkan keterangan tiga orang saksi, yakni Bimo, Rio, dan Andre Rosyade. Namun ketiganya tak menampakkan batang hidungnya di pengadilan. Ketidakhadiran ketiga saksi ini merupakan yang kedua kalinya. Pada sidang yang dilaksanakan minggu lalu, mereka bertiga juga tak hadir. Atas ketidakhadirannya itu, Majelis Hakim meminta jaksa untuk menghadirkan ketiga orang saksi tersebut pada sidang yang akan datang. Menurut jaksa, pada panggilan yang kedua ini, para saksi tak memberikan konfirmasi terkait ketidakhadiran mereka dalam persidangan. Sementara itu menurut ketua pengadilan Negeri Padang, atas ketidakhadiran saksi di ruang sidang, merupakan pemenang ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu. Ketua Majelis diberi emanat oleh Undang-Undang untuk menghadirkan saksi secara paksa. Kalau memang Majelisnya berpendapat, alasan ketidakhadiran ini berata, ya bisa-bisa saja, keterangan yang di BAP dibacakan dengan persidangan berkedaklah ya, nah dari penuntut umum juga kan, bisa saja. Itu terserah Majelisnya. Bisa juga nanti Majelis mungkin mengundusikan, dia akan panggil lagi kan, akan panggil lagi. Karena mungkin sangat membutuhkan kehadiran dari saksi. Jadi ini setelah itu Majelisnya, setelah kan Majelisnya bayar. Sedang kasus prostitusi online ini akan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi, Bimo, Rio, dan Andri Rosyade. Dari Padang, Alfie melaporkan.